Sebagai Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mendapat tugas untuk memenuhi target perolehan kursi atau suara di atas 10% dan 60 kursi di DPR pada pemilu 2024. Target ini cukup berat, tapi masih mungkin dan masih realistis. Sedangkan terkait dengan calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024, Partai Perindo sudah punya sejumlah kriteria untuk calon pemimpin Indonesia di masa depan itu. Perindo memandang bahwa pembangunan di Indonesia itu harus ada kontinuitas, harus ada keberlanjutan. Maka kami memandang calon presiden yang mampu menjaga pertumbuhan, mampu melanjutkan pencapaian-pencapaian dari presiden yang sekarang. Sempat disebut namanya oleh presiden saat perayaan hari ulang tahun Perindo awal November tahun lalu, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengaku masih berkomunikasi dengan Jokowi hingga saat ini. Tradisinya beliau itu kan sangat suka mendengar, menyimak, dan itu terbuka untuk semua, saya dan tokoh-tokoh politik yang lain, bahkan masyarakat semua juga bisa mengakses beliau. Sahabat Liputan 6, kembali lagi bersama dengan saya Ratus Ria Sumirat di Bincang Liputan 6. Kali ini kita kedatangan tamu yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kalian, karena beliau sudah dua kali menjabat sebagai gubernur NTB, dan dua kali juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu penghargaan Leadership Award, atas kemampuannya dalam memajukan daerah serta menurunkan angka kemiskinan. Siapa lagi kalau bukan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, yang kini menjabat sebagai Ketua Harian Nasional Partai Perindo. Kira-kira langkah apa lagi yang akan diambil oleh Pak TGB dalam memajukan Perindo di tahun 2024 nanti? Langsung saja kita tanyakan kepada beliau, selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah Mbak Raja. Alhamdulillah, Bapak habis pulang dari Lombok ya hari ini? Ya, baru tiba, Alhamdulillah. Cuaca juga seperti ini, hujan angin. Benar ya, hujan angin. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada musibah lain. Amin, jangan sampai delongsor lagi ataupun banjir ya Pak ya. Baik, Bapak seperti kita ketahui, Bapak memiliki segudang prestasi ya Pak. Sudah dua kali menjabat sebagai gubernur NTB, bahkan mendapatkan penghargaan sebagai Leadership Award dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, Bapak apa strategi kali ini untuk Perindo memenangkan pemilu 2024, khususnya untuk legislatif nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Ratu ya. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya kan kerja politik itu adalah upaya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya. Jadi, amanah suara itu diamanahkan kepada kita ya, pada Partai Perindo. Ya, langkah-langkahnya ya tentu pertama bagi saya, politik itu adalah silaturrohim. Jadi, perlu ada perjumpaan-perjumpaan yang konkret dengan masyarakat. Dan perjumpaan itu bukan sekedar say hello, bukan sekedar perjumpaan dalam acara-acara formal, tetapi lebih kepada bagaimana menyerap aspirasi dan memahami apa yang merupakan kebutuhan masyarakat. Dan kalau kita melakukan kerja-kerja seperti itu, secara berkelanjutan, secara kolektif, saya yakin Perindo akan mendapat tempat di publik insya Allah. Artinya terus-menerus melakukan dialog dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka juga. Ya, itu satu hal. Yang kedua, partai politik itu kan punya visi. Nah, visi partai itu harus ter-deliver dengan baik kepada publik. Partai Perindo itu kalau bisa diringkas dalam satu kata, maka politiknya adalah politik kesejahteraan. Nah, kata kesejahteraan itu yang menjadi bottom line dari semua kerja-kerja partai Perindo. Bagaimana program-program kita itu memang konkret. Bisa memfasilitasi masyarakat supaya bisa meningkatkan tarap hidupnya. Nah, selama ini kita banyak memberi fasilitasi kepada UKM dalam bentuk alat produksi misalnya. Karena kita meyakini bahwa struktur ekonomi kita itu ditopang oleh UKM yang produktif. Jadi kalau UKM ini produktif dan dia mampu meningkatkan kapasitasnya, dalam arti omsetnya bertambah. Kalau omsetnya bertambah, dia bisa merekrut tenaga kerja. Artinya pengangguran akan berkurang. Nah, kalau UKM ini bisa kita intervensi, bisa kita bantu, ya maka ekonomi Indonesia itu insya Allah akan tumbuh positif dan pertumbuhannya itu berkeadilan. Itu harapan Perindo dan itu yang dikerjakan oleh Perindo. Luar biasa. Jadi bagi orang-orang yang ingin membuat UKM sendiri, bisa dong pergi ke Perindo? Bisa, tetapi kita lebih suka untuk memfasilitasi UKM yang sudah ada. Jadi yang sudah ada, kita bantu meningkatkan kapasitasnya. Di antaranya misalnya ada bantuan sarana produksi, kemudian bantuan digitalisasi. Bagaimana mengkoneksikan UKM ini dengan perbankan. Dan itu ternyata memudahkan UKM kita, jadi mengefisienkan transaksinya dan juga lebih aman. Karena kan transaksi tunai itu kalau dibanding dengan melalui transfer lewat aplikasi, itu jauh lebih aman melalui digital. Benar, sekarang kan emang udah jamannya ya digitalisasi serba seperti itu. Baik, Bapak melihat kira-kira apa kekuatan dan kelebihan dari Perindo dalam menarik suara-suara pemilih di pemilu nanti nih Pak? Pertama, Perindo itu partai yang lahir pasca reformasi. Sehingga dia tidak terbebani oleh masa lalu. Yang kedua, partai Perindo walaupun belum berhasil memasukkan kadernya di Senayan, Parlemen Nasional, tetapi dia punya lebih dari 400 anggota parlemen seluruh Indonesia. Dan tidak ada satu pun dari 400 anggota itu yang terjerat kasus korupsi. Jadi kalau partai Perindo bicara tentang penguatan penegakan hukum, kita punya standing bahwa memang anggota-anggota kita, Bapak-Bapak, Ibu, silahkan lihat, anggota kami seluruh Indonesia yang jumlahnya 400 anggota itu satu pun tidak ada yang terserat oleh kasus korupsi. Kemudian yang ketiga, partai Perindo juga punya visi yang menurut kami sangat konkret dengan kebutuhan real masyarakat. Yaitu bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidup, bagaimana bisa meningkatkan kapasitas ekonomi dengan politik kesejahteraan itu. Kemudian yang keempat, partai Perindo punya semangat kemudahan. Banyak anak-anak muda yang sekarang ikut berkiprah di partai Perindo. Dan bagi kami, ke depan itu generasi milenial dan generasi Z, para pemilih pemula, itu proporsinya sangat besar di kalangan pemilih. Juga mereka akan menentukan lanskap Indonesia ke depan. Dan dalam survei-survei terakhir itu konstan atau konsisten Perindo itu berada di posisi keempat atau kelima di dalam dukungan generasi milenialnya. Jadi ini kekuatan-kekuatan dari partai Perindo. Kita mengorkestrasi ini semua mudah-mudahan berhasil. Amin. Melihat itu juga, saya ingin tahu deh, menurut Perindo itu, kira-kira daerah mana saja yang bisa menjadi lumbung suara. Kita tentu punya basis data 2019, hasil kita. Tetapi hasil itu tentu dinamis. Ada kantong-kantong 2019, tetapi perkembangan menariknya, menjelang 2024 ada kantong-kantong baru. Yang sebelumnya sama sekali tidak ada basis kita di situ. Tapi ternyata dalam potret survei, kita mendapatkan persentase dukungan cukup bagus di situ. Ada di Jawa, di luar Jawa, Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi, relatif merata sekarang. Dengan kata lain, hampir tidak ada daerah yang tidak ada perkembangan yang baik. Jadi, hampir semua daerah itu perkembangannya bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bisa diakui sih. Saya juga melihat hasil survei. Belakangan memang Perindo menimpati posisi yang lumayan tinggi ya Pak. Dan ini bisa sangat bersaing dengan para partai lainnya. Alhamdulillah. Dengan partai yang jauh lebih tua dari Perindo. Betul. Dengan partai yang jauh lebih tua. Nah, kalangan pemilih mana yang menjadi target dari Perindo? Tadi Bapak menyebutkan, Bapak tentunya ingin menggait ya semua kalangan pemilih. Tapi yang paling target kan itu kalangan pemilih mana Pak? Pemilih muda, kemudian pemilih di daerah urban, perkotaan. Dan juga para pemilih yang pada pemilu-pemilu yang lalu, itu memilih untuk golput. Dan jumlah itu sangat besar. Karena kalau golput dan suara tidak sah itu dikumpulkan, itu 33 persen, Mbak. Artinya pemenang pemilu itu, persentasenya, sebenarnya ya para golputers itu dengan yang suaranya tidak sah. Karena partai pemenang pemilu sendiri kan maksimal 20 persen ya. Nah, ternyata mereka 33 persen. Kenapa mereka golput? Salah satu sebabnya adalah karena mereka merasa fatig, merasa jenuh terhadap partai-partai yang sudah ada. Nah, kita ingin masuk di situ dan menawarkan harapan baru. Dan potret dari survei menunjukkan, insya Allah, ikhtiar kita itu berhasil. Selain menjabat sebagai ketua harian nasional, Bapak juga diserahi tugas sebagai ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat Partai Perindo. Apa yang dimaksud dengan konvensi rakyat ini, Pak? Secara sederhana, rekrutmen para caleg dari tingkat pusat sampai daerah berbasis online secara murni. Jadi di online itu mereka mengupload semua data yang diperlukan, nama, NIK, dan semua data, handphone apa semua. Sehingga mereka tidak perlu untuk bertemu langsung dengan pengurus partai untuk mendaftar menjadi bakal calon legislatif. Kenapa Perindo mengintrodusir konvensi rakyat? Karena kami sadar bahwa sistem digital itu harus mampu dimanfaatkan juga untuk membangun politik yang lebih sehat. Kan ada persepsi ya dalam pencalonan yang konvensional bahwa yang bisa mendaftar kalau dekat dengan pengurus partai. Kalau punya hubungan khusus misalnya. Kalau keturunan. Ya, atau apapun lah gitu. Nah, kita ingin dengan kemajuan teknologi yang ada, akses itu kita buka secara merata. Jadi Anda siapapun dari sudut manapun di republik ini, kalau tertarik, mari membenahi negara melalui partai politik. Kami menawarkan Perindo punya jalur rekrutmen caleg yang namanya konvensi rakyat yang memungkinkan Anda mendaftar dari mana saja. Tanpa misalnya harus jadi anggota sekian tahun, harus punya status keanggotaan ini, harus jadi pengurus ini, enggak. Jadi kita buka, nanti kemudian baru kita saring. Tentu berdasarkan parameter-parameter yang objektif. Baik, syarat-syaratnya kira-kira seperti apa nih Pak? Misalnya batasan umurnya adakah? Kalau batasan umur tentu mengikuti batasan regulasi yang ada. Kemudian yang lain-lain itu sebenarnya tidak ada yang terlalu khusus. Memang setelah mendaftar di konvensi rakyat kan mereka kemudian nanti akan diundang. Dan sebagian prosesnya sudah berjalan, termasuk di Jakarta. Jadi kita undang para pendaftar itu untuk jumpa dan kita diskusi, ngobrol gitu. Tertarik mendaftar maksudnya apa gitu. Ada pikiran-pikiran kegagasan apa kira-kira. Kenapa kok mendaftar lewat perindo? Jadi dengan proses itu kita juga bisa melihat ada kedalaman lah ya. Dari bagaimana para caleg itu memandang dia mau terjun di politik itu buat ngapain gitu. Baik, baik. Nah Bapak Ketua Umum Perindo, Bapak Hari Tandu Sudibyo juga memasang target perolehan kursi atau suara di atas 10% dan 60 kursi di DPR nih Pak. Pada pemilu 2024 nanti. Apakah target ini bisa dikatakan realistis Pak? Target ini cukup berat, tapi masih mungkin dan masih realistis. Kata realistis itu kan based on proyeksi. Bukan per hari ini, tapi proyeksi pada 14 Februari 2024 nanti ketika pencoblosan. Bagaimana proyeksi itu dibangun? Ya itu kan ada interpolasinya. Melihat trennya kayak gimana sekian bulan yang lalu kita berapa persen, hari ini berapa. Kalau concern pertumbuhannya kita di mana gitu. Nah kalau melihat dari tren survei yang terus membaik, kami optimis. Berat iya, tetapi tidak mustahil. Dan kita memang harus optimis untuk berpolitik. Itu selalu. Dan memang yang namanya target, kalau bisa harus selalu tinggi ya Pak? Ya, kita menetapkan target yang relatif tinggi, tapi tidak mustahil. Terkait Pilpres, apakah Perindo juga menjalin komunikasi dengan partai lain? Oh iya tentu. Jadi saya sudah sampaikan tadi politik itu silatur rahim. Jadi kita juga menyimak, kita juga berdiskusi, kita juga berjumpa dengan para pimpinan partai politik ya. Untuk membicarakan tentang pemimpin kita ke depan seperti apa. Jadi tetap bersilah terakhir. Kira-kira partai mana saja nih yang sudah Perindo jalin hubungan? Semua partai ya. Semua partai kita bicara. Karena Perindo itu tidak ingin mengembangkan politik yang konfrontatif. Tapi kita politiknya itu politik yang katakanlah kohesif dan bisa berkolaborasi bersama-sama. Baik Bapak. Apakah Perindo sudah menetapkan kriteria Capres maupun Cawapres yang akan didukung nanti? Karena Perindo memandang bahwa pembangunan di Indonesia itu harus ada kontinuitas. Harus ada keberlanjutan. Maka kami memandang calon presiden yang mampu menjaga pertumbuhan. Mampu melanjutkan pencapaian-pencapaian dari presiden yang sekarang. Kami cenderung untuk mendukung. Jadi calon yang memang bisa menjaga kontinuitas pembangunan yang ada. Tentu dengan melengkapinya dengan hal-hal yang belum ada. Tetapi Pak Jokowi misalnya mengembangkan Indonesia sentris. Itu kita ingin supaya berlanjut. Pak Jokowi menghadirkan misalnya pembangunan yang memperhatikan seluruh sudut di Indonesia secara seimbang. Kita ingin itu juga terus berlanjut. Baik. Mungkin sahabat Liputanam juga ingin tahu kira-kira kalau disederhanakan lagi kriterianya apa saja? Tiga deh Pak. Kriterianya. Coba Bapak sederhanakan nih. Kriteria tiga itu apa? Pertama kontinuitas. Yang pertama saya sampaikan. Kontinuitas. Yang kedua, pemimpin yang gagasannya bisa menjawab tantangan Indonesia ke depan. Dalam konteks geopolitik internasional. Kita tahu kan kawasan Asia Pasifik, ASEAN khususnya ini kan berada atau menjadi tempat yang sasaran tarik-menarik antar kekuatan adidaya. Khususnya Amerika, China dan kekuatan-kekuatan regional atau global yang lain. Bagaimana pemimpin kita itu bisa menafigasi Indonesia berlayar tanpa harus tertabrak karang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang harus tetap mampu menjaga dan memastikan bahwa kemajumukan kita adalah aset bangsa. Bukan menjadi sesuatu yang dipertentangkan. Bukan menjadi sesuatu yang dijadikan amunisi politik untuk mendapatkan dukungan. Jadi keberagaman kita, agama, suku, bangsa ini kekayaan. Dia pemimpin yang harus mampu mengelola keberagaman ini dengan baik, sungguh-sungguh dan menjadikan itu sebagai aset. Baik. Nah ini pas sekali Pak. Jadi Bapak menyebutkan yang terakhir adalah menjaga kemajumukan. Menjaga perbedaan-perbedaan di Indonesia. Nah nanti di pemimpin 2024 diprediksi akan dipanaskan kembali oleh narasi-narasi yang bernadap politik identitas. Bagaimana Bapak melihatnya? Politik identitas dalam arti. Kalau identitas dalam arti yang positif kan bagus-bagus saja. Betul. Dalam arti misalnya kita bangsa Indonesia, identitas kita adalah binika tunggal ika. Maka mari kita jaga. Kita bangsa Indonesia punya keberagaman yang luar biasa. Mari kita saling hormati. Itu kan bagus. Tapi kalau politik identitas dalam arti menggunakan identitas itu untuk mendapatkan dukungan elektoral sambil menafikan, memojokkan, menjelek-jelekkan kompetitor dengan menggunakan sentimen identitas, perindu menentang itu. Jadi perindu menentang dan melawan politik identitas dalam arti misalnya pilih kami, kamilah representasi agama tertentu. Yang gak milih kami berarti imannya kurang misalnya. Dan hal-hal seperti itu. Termasuk yang ingin menjadikan misalnya rumah ibadah sebagai tempat untuk berpolitik praktis. Itu perindu menentang itu. Jadi hal-hal yang mengeksploitasi identitas untuk keuntungan elektoral semata, mendapatkan dukungan publik dalam kontestasi demokrasi, itu perindu menentang itu. Baik. Dan Menteri Agama juga memang telah melarang ya untuk menjadikan rumah ibadah sebagai tempat berpolitik praktis. Nah berarti tanggapan dari perindu ini sudah jelas sekali. Ya rumah ibadah kan rumah Tuhan ya, bukan rumah partai. Ya betul sekali. Nah Bapak, kenapa pemilihan paham politik di Indonesia semakin menajam pada perbedaan agama, ras, dan kepentingan kelompok? Sebagian elit politik itu tergoda untuk menempuh jalur populisme. Populisme itu seringkali berujung pada politik identitas. Artinya ingin mendapatkan dukungan dari kelompok besar yang punya identitas tertentu dengan cara membangun persepsi bahwa dialah wakil mereka dan yang lain itu bukan wakil mereka. Maka harus dilawan. Nah, ada beberapa elit politik yang tergoda. Sehingga akhirnya masyarakat banyak dikorbankan untuk mendapatkan jabatan tertentu. Nah menurut saya, ya kita semua harus membangun benteng kolektif. Ya melalui komunitas kita masing-masing untuk melawan politik identitas dalam makna seperti ini. Eksploitasi agama, eksploitasi rumah ibadah, eksploitasi identitas keagamaan semata untuk mendapatkan dukungan politik dan menyingkirkan lawan politik yang berbeda. Baik Bapak. Nah sekarang ini kita kembali kepada kenapa sekarang Bapak memilih untuk masuk ke dalam partai Perindo. Jawabannya kenapa tidak? Jawaban paling mudah, kenapa tidak? Jadi pertama Perindo, partai yang menurut saya, ya seperti saya sampaikan tadi, salah satu bagian atau keunggulan Perindo adalah dia partai yang baru, tidak punya beban sejarah. Yang kedua, visi dan misinya itu jelas, politik kesejahteraan. Yang ketiga, dia punya platform menjaga kemajemukan. Menjaga ya, bukan sekedar menghormati. Ada perbedaan mendasar antara menghormati dengan menjaga. Kalau sekedar menghormati itu tidak mengganggu orang yang berbeda. Itu namanya toleransi. Tapi kalau menjaga, kita aktif. Jadi dengan orang yang berbeda, kita tidak hanya menghormati, tidak mengganggu, tapi mau bekerja sama. Nah, itu bedanya antara toleransi dengan kerja sama. Jadi kalau toleransi itu, ah dia beda sama kita, kita tidak usah ganggu. Tapi tidak mau ketemu juga, tidak mau kerja sama. Nah, Perindo itu punya platform partai itu, kita harus bekerja sama secara kolektif. Karena itu kalau mbak lihat di Perindo itu, misalnya ada yang latar belakang usahawan dengan segala macam atributnya seperti ketua umum. Ada saya juga di situ dengan latar belakang saya. Ada Bang Yusuf Lakase yang juga ada latar belakang, ada Feri Kurnia dan banyaklah. Dari beragam sekali. Jadi kita ingin mengirim pesan bahwa kami di Perindo itu menjadikan keberagaman itu tidak hanya sekedar identitas masing-masing yang harus dihormati oleh yang lain, tapi juga menjadi jalan untuk bisa bekerja sama. Luar biasa. Dalam kata lain, apakah ini artinya Bapak merasa bahwa Perindo memberi Bapak ruang yang lebih luas untuk berekspresi ya? Ya, jadi saya merasa, bukan hanya saya, tapi juga banyak kader-kader lain di Perindo yang merasa bahwa Perindo ini merupakan satu ruang yang sangat luas, yang masih kita bisa elaborasi ke depan, dan semuanya itu diarahkan untuk bisa ikut membangun Indonesia. Baik Bapak. Apa saja tugas Bapak sebagai Ketua Harian Nasional Perindo nih Pak? Ya, sebenarnya kalau di Perindo itu kita struktur itu oke, tapi fungsionalitas itu juga sangat penting. Artinya semua posisi mulai dari Pak Ketua Umum, saya, teman-teman Waketum, dan semuanya itu kita bekerja secara kolektif. Jadi, walaupun ada job deskripsi yang jelas, tetapi juga kita punya semangat kebersamaan yang kuat sekali. Kalau job deskripsi yang formal itu, ya saya mewakili keluar ke dalam, sesuai dengan penugasan dan kewenangan dari Pak Ketua Umum. Dan itu sangat luas sekali. Dan Bapak Ketua Umum juga memberikan ruang yang sangat luas ya, ke dalam internal pembenahan bersama beliau, keluar juga untuk komunikasi-komunikasi dengan kekuatan politik yang lain juga tentu bersama beliau juga. Baik, ternyata banyak juga ya tugas dari Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini. Merangkap-merangkap juga ya Pak? Ya, Alhamdulillah. Jadi, tapi karena diselaksanakan secara kolektif, kita nyaman-nyaman saja. Tidak terasa sebagai beban. Baik. Nama Bapak juga disebut oleh Presiden Joko Widodo saat perayaan hari ulang tahun Perindo awal November lalu. Tahun lalu ya. Hingga kini Bapak masih komunikasikan dengan beliau? Ya, tentu masih. Kan beliau pemimpin yang tradisinya beliau itu kan sangat suka mendengar, menyimak. Dan itu terbuka untuk semua ya. Saya dan tokoh-tokoh politik yang lain. Bahkan masyarakat semua juga bisa mengakses beliau. Baik. Bapak, tidak terasa nih kita udah berbincang cukup lama juga. Dan saya juga ingat bahwa sebentar lagi kan akan bulan suci Ramadan nih Pak. Iya, iya. Bapak ada pesan nggak untuk rakyat Indonesia? Untuk kita semua ya Ramadan itu salah satu esensinya kan muhasabah, introspeksi. Ya, termasuk kepada partai politik, tokoh-tokoh politik ya itu kesempatan untuk kita kontemplasi, retret. Dalam arti introspeksi dan memastikan bahwa pasca Ramadan kita bisa menghadirkan politik yang lebih menyenangkan. Politik yang lebih mempersatukan, politik yang lebih mengembirakan untuk kita semua. Jadi bulan suci Ramadan bukan hanya untuk umat muslimnya, tapi juga menjaga seluruh umat lainnya. Iya, jadi pesan Ramadan itu pesan membangun resiliensi kolektif, kesabaran bersama. Ya, bukan hanya orang yang puasa, tapi yang tidak puasa pun dalam satu dan lain bentuk dia juga harus menyesuaikan diri. Jadi itu membangun kebersamaan bersama, kesabaran bersama. Dan kalau itu terbangun, kan pasti kita akan jadi bangsa yang lebih kuat setelah Ramadan. Benar sekali. Bapak sendiri nanti Ramadan mau di Jakarta atau di Lombok Pak? Ya, tidak ada tempat yang baku kemana saja. Seperti biasa ya, ada safari Ramadan, ada silaturahim. Semuanya kebaikan insya Allah. Amin. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas latihan hari ini. Nah, sahabat Liputan 6, itu dia tadi perbincangan seru kita bersama dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Dan nantikan juga perbincangan lainnya yang seru dengan tokoh yang tidak kalah menarik di Bincang Liputan 6 selanjutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!